Mahesa warga desa Kronjo, Kawa Tentanggerang menjadi salah satu dari 25 anak yang menderita gisi buruk. Tangan dan kaki Mahesa terlihat kurus, bahkan di usianya yang sudah 13 tahun, berat badannya hanya berkisar 20 kg. Berbeda dengan anak-anak seusianya, Mahesa cenderung memilih untuk berdiam diri dalam rumah. Ia tak pernah mengenyam pendidikan karena masalah gisi buruk. Upaya pengobatan agar tumbuh Mahesa kembali normal sudah dilakukan orang tuanya, namun belum ada hasil yang memuaskan. Yang main-main aja di tempat sini-sini aja, enggak kemana-mana. Bergaul dengan teman-teman juga, Bu? Iya. Tapi kalau sekarang sekolah, Bu? Enggak, enggak sekolah. Enggak sekolah. Kalau Mahesa memang sudah dikonis dari dokter itu gisi buruk. Iya. Kata dokter itu. Sejak kapan, Bu? Dari kecil, umuran 1-2 bulanan. Dari 25 anak yang menderita gisi buruk, mayoritas adalah balita, selain masalah faktor ekonomi, kurangnya nutrisi saat hamil, serta minimnya pengetahuan tentang asupan gisi yang baik menjadi penyebab utama persoalan gisi buruk. Kita pola penanganannya ya penelokatan kepada keluarga, mulai dari KIE, penyebab keluarga tentang pentingnya gisi seimbang, pola makan yang betul. Kemudian kita juga ada pemberian PMT buat gisi yang kurang, yang dialokasikan dari KMNK. Saat ini kita di jipurang kita ada 25 balita. Herman Arief, Kabupaten Tangrang, melaporkan untuk CTV Network.